Intro Tak terima dicacimaki oleh para pendemo, anggota polwan Polres Majalengka polisikan Oknum LSM. Tersangka Oknum LSM tersebut diketahui memaki salah satu anggota polwan dengan kata-kata kotor ketika sedang melakukan pengamanan aksi demo di depan Hotel Vitra. Oknum anggota LSM tersebut ditangkap oleh jajaran Satreskrim usai dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Pelaku yang diketahui berinisial AS 46 tahun mengatakan hilaf atas perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap anggota kepolisian yang sedang melakukan pengamanan unjuk rasa. Pada saat kejadian, demo semula berjalan dengan kondusif. Namun saat melakukan orasi di depan Hotel Vitria, tersangka AS sambil menunjuk menggunakan jari telunjuk tangan kanannya ke arah petugas polwan Bripka Yunita Sri Hastuti Kase, kemudian menggunakan kata-kata yang tak pantas diucapkan. Para personil polwan yang berjumlah 10 orang yang tengah melakukan tugas pengamanan kegiatan unjuk rasa LSM penjara di Hotel Vitra, Kantor Badan Pusat Statistik, dan Kantor Bupati Majalengka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 316 KUHP pidana, subsider pasal 311 KUHP, dengan ancaman hukuman 5 tahun 4 bulan kurungan penjara. Ada ucapan yang sangat-sangat kurang pantas yang dilakukan oleh salah satu yang melakukan audien tadi, yaitu tersangka atas nama AS ya, tersangka atas nama AS, ini dari LSM penjara, menyampaikan bahwa ibu jangan mau jadi pelacur yang dibayar sebesar Rp50.000, sambil menunjuk ke anggota saya. Sebelum kami selesai menyampaikan pun, terduga salah satu oknum dari LSM penjara, langsung menyetop, mengkat pembicaraan, sambil menunjuk-nunjuk yang sebelumnya memang ada omongan terkait dengan kami menjaga di sana, kami melaksanakan tugas, mungkin ada bayaran atau bagaimana dari objek yang didatangi ataupun lain sebagainya, langsung disambung dengan menunjuk ke wajah kami, poluan yang ada di situ, satu persatu wajah kami ditunjuk, sambil mengatakan bahwa ibu-ibu jangan mau menjadi pelacur yang mau dibayar dengan sejumlah Rp50.000, dan seterusnya. Saya atas nama aku Saprudin, dengan segala rasa penyesalan, dan kerendahan hati, meminta maaf, memohon, agar apa yang telah kami ucapkan atas kehilapan-kehilapan yang pada saat itu kami telah mengakui, melontarkan, atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di depan para penegak hukum, terutama di depan ibu-ibu poluan yang saat itu sedang bertugas. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.